Bila menilik sejarah, Australia menjadi salah satu tetangga terbaik yang dimiliki Indonesia. Salah satu dukungan nyatanya adalah aksi boykot kapal Belanda di pelabuhan Australia ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Dan tak terasa, hubungan diplomatik ini sudah terjalin selama 75 tahun. Untuk merayakan kemesraan ini, Kedutaan Besar Australia bersama Kementerian Luar Negeri menggelar kompetisi kesenian. Dari kompetisi ini, logo yang dirancang oleh Alif Pandu terpilih menjadi lambang persahabatan. Terlihat simbol nasional Garuda dan kangguru bersanding mewakili kedekatan antar dua negara ini. Tidak hanya logo, ada pula mural hasil kolaborasi seniman dari negeri kangguru dan tanah air, George Rose dan Tutu. Karya bertajuk Together menggambarkan kekayaan botani dari dua negara, yakni Melati, Anggrek Bulan, Rafflesia Arnoldi, dan Watel Emas. Digambarkan juga dua sosok memegang tali emas. Mereka adalah guardian yang menjaga persatuan Indonesia dan Australia. Menariknya, karya ini dilukis menggunakan teknologi augmented reality, sehingga publik bisa berinteraksi langsung dengan karya saat mengabadikannya menggunakan ponsel pintar. Karya ini bisa dinikmati di Taman Ismail Marzuki hingga penghujung tahun 2024. Yang paling penting dalam hubungan antara Australia dan Indonesia itu hubungan antar masyarakat. Saling paham antar masyarakat Indonesia dan Australia. Dan seni itu penting untuk berbicara atau storytelling tentang hubungan antara Australia dan Indonesia. Selain desain, kolaborasi di bidang musik, kuliner, dan sejarah, akan terus dilakukan sebagai kampanye dari perayaan 75 tahun persahabatan Indonesia-Australia. Dari Jakarta, Sekara Rasati, Budi Utomo, RTV.